Dalilnya mana? Hadith Bukhari Man ro'ani fil manam fa sayarani fil yaqa'ullah Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi akan melihatku secara sadar Dasarnya itu Nah memang dalam menafsirkan yaqdha ini Berbeda-beda Tapi para ulama' sufi ya Seperti Imam Ibn Abi Jamrah ya Imam Ibn Abi Jamrah di dalam syarah Muhtasar Bukharinya Bahjatun Nufus Kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Hawiri Al-Fatawi Itu ada risalah khusus Tanwirul Halak fi imkani ru'yatin Nabi wal Malak Itu maksudnya melihat secara yaqdha Itu hadithnya sangat kuat Jadi melihat secara yaqdha Dan itu banyak riwayat-riwayat ru'yah secara yaqdha Di antara para sohabat Sayyidina Osman bin Afan radiyallahu'an Dalam sebagian riwayat Setelah Sayyidina Osman itu dikepung oleh para pemberontak Makanan dan minuman tidak boleh dikirim Ditahan oleh para asairun Para pemberontak ya Orang-orang khawarij itu Jadi pada waktu diam-diam sudah lapar Rasulullah katanya kelihatan Lalu memberikan dalwun Timba isi susu Diminum oleh Khalifah Osman Itu kata sebagian ulama Ru'ahu yaqdha Dan riwayat bahwa Rasulullah dihilat secara yaqdha itu kan banyak riwayatnya Nah yang menjadi persoalan dari wahabi Firanda di dalam tulisannya itu ya Berarti banyak ulama yang jadi sohabat Loh Ya enggak begitu Sohabat Rasulullah dilihat yaqdha itu kan sudah Fi'alamir barzakh Bukan fi'alamir ashbah Sohabat itu melihat Rasulullah bukan fi'alamir barzakh Tapi memang ketika masih hidup Ta'rifnya sohabat seperti itu Ya jangan dibolak balik lah Kita ini cuma melihat bukan menjadi sohabat Masa jadi sohabat cuma melihat Terus kalau kita melihat malaikat secara yaqdha Apa itu terus Kita menjadi nabi kan enggak itu Atau jadi apa kan enggak Dasarnya mana bahwa melihat Nabi secara yaqdha selain hadith tadi Rasulullah ketika Isra itu kan bertemu dengan nabi Musa Kemudian dengan para ambiya yang sholat bersama beliau Kata para ulama Jadi apa yang terjadi pada seorang nabi sebagai mu'jizat Bisa terjadi pada seorang wali sebagai karamat Itu kan enggak semuanya orang melihat Pokoknya ini ada di Al-Hawil Fatahwi Asyuti Jelas tuh sangat dibahas secara tuntas Nah orang-orang wahabi itu kok banyak ingkar Karena mereka ada pengalaman Pengalaman gimana mereka ingkar Tidak percaya Kan yang pengalaman begini Biasanya memang para ulama sufiah yang Yang benar-benar dekat kepada Allah Ada semuanya Katanya Imam Jalaluddin Asyuti juga begitu Imam Jalaluddin Asyuti itu Tashihul Ahadith Sebagian itu dari Rasulullah Yaqdha Katanya begitu Dan para awliya di akhir zaman yang begitu kan juga ada Yang lihat Rasulullah Yaqdha Kan juga ada Tentang khusus Imam Syafi Ibn Akar ada yang menggugat tahlil Nah yang Imam Syafi Ibn Akar ada yang menggugat tahlil Itu hadiah bacaan Qur'an Hadiah itu artinya bagaimana Saya baca Qur'an untuk ayah saya Itu tidak sampai Tapi kalau setelah baca Qur'an Bukan hadiah Tapi berdoa Itu lain itu Kalau hadiah itu misalnya Sudakoh ke masjid Ini ya masjid Untuk ayah saya Itu hadiah namanya Atau saya baca Qur'an Untuk ayah saya Itu tidak sampai Dan ini Yang khilafiyah Bainal Bainal Imam Syafi'i Wabainal A'imah Al-Talafah Imam yang tiga Ini hanya baca Qur'an Kalau yang lain Ittifak sepakat sampai Jadi sholawat Yang lain sampai Sudakoh ya sampai Kemudian Walau ini Wahhabi juga salah faham Jadi membaca Al-Quran di kuburan Ini kadang dihubungkan dengan perkataan Imam Syafi'i Baca Qur'an tidak sampai Padahal Imam Syafi'i Walaupun beliau Berpendapat Hadiah pahala bacaan Qur'an Tidak sampai Imam Syafi'i berpendapat Boleh baca Qur'an di kuburan Nah kalau tidak sampai Untuk apa Barokah bacaannya Dan kalau dihatamkan Malah bagus Kata Imam Syafi'i Ini wahhabi Biasanya dipalsu Dianggap Tak boleh Syafi'i Yang tidak boleh itu Apanya Jadi mereka Tidak teliti Karena mereka Tidak bisa Berfikir detil Kecil-kecil Tidak bisa Maunya Semuanya sudah Tidak boleh Jadi tidak bisa Dibagi-bagi Karena malas mereka Jadi tidak bisa Berfikir Kalau diberitahu Mereka yang terkejut Jadi Itu wahhabi ya Masalah Sampainya Apa Bacaan Al-Quran Ada lagi Kalau antara Makna Rububiyah Dengan Uluhiyah Makna secara bahasa Memang beda Tetapi Kalau ini Dikaitkan Dengan syirik Dan Tauhid Ini tidak bisa Yang kita Tolak itu Pertama Kaitannya Dengan syirik Dan Tauhid Dengan Tauhid Dan syirik Itu yang kita Tolak Karena Al-Quran Tidak Membedakan Ketika Menggunakan Tauhid Dan syirik Antara Rububiyah Dan Uluhiyah Beda dengan Wahhabi Itu Bersoalannya Kalau Maknanya Memang Beda Cuma Isti'amalnya Isti'amal Penggunaan Ketika Dihubungkan Dengan Tauhid Dan Syirik Itu yang Berbeda Yang Kedua Yaitu Tadi